kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke temen disini akhirnya untuk Poco X3 NFC sudah ada update resmi MIUI 13 Indonesia nah disini kita coba lihat dulu masuk ke dalam aplikasi MIUI downloader temen-temen langsung aja masuk ke sini ya ke my device selanjutnya kita disini kita coba ke MIUI stabil dan teman-teman bisa lihat di sini ada Indonesia stabil ya Nah ini dia temen-temen ya versi 13.0.1.0 scg idxm ya kita coba klik di sini dan di sini keterangannya kalau apa yang baru watch new ya kita coba lihat di sini dan dia ke Android 12 ya update ke Android 12 update Android security patch ke bulan Agustus 2022 kemudian beberapa fitur lainnya nih nanti kita akan coba bahas di reviewnya ya setelah update ke MIUI 13 di Poco X3 NFC ini bagaimana teman-teman tentunya nanti kita juga akan coba tes performanya seperti apa dan juga tes gamingnya juga ya pasti di bahas lengkap di channel ini teman-teman oke di sini kalau misalkan teman-teman mengalami masalah ketika kita coba cek ya di bagian pengaturan di sini kemudian kita ketentang telepon dan ingin coba update secara otomatis di sini tidak ada pembaruan ataupun ketika tadi ini ya ataupun sebelumnya wah ada update nih ketika kita coba mau di update ternyata berhenti di tengah-tengah pas kita coba cek lagi ternyata hilang Oke itu kemungkinan limit server ataupun jaringan teman-teman di situ nggak stabil hasilnya jadi ketika download itu akan terputus dan server juga akan hilang teman-teman seperti itu jadi dialihkan ke pengguna atau keusahaan yang lain untuk update-nya seperti itu ya bisa juga kalau misalkan servernya limit ya jadi pengguna update hari ini itu sekitar misalkan 1000 orang ataupun 10.000 orang misalkan untuk di hari berikutnya 10.000 orang jadi ada kuota seperti itu bisa terjadi teman-teman ketika kita update seperti ini nah nggak usah khawatir disini kita langsung aja update secara manual lewat titik tiga di atas kemudian pilih paket pembaharuan nah temen-temen disini tadi cukup download aja file-nya di MIUI downloader ya ini tinggal di download saja kebetulan saya sudah download teman-teman ya file frameware sudah ada dan nanti kalau misalkan sudah terdownload ya nanti simpan si file-nya itu di internal ya biar lebih cepat prosesnya masuk saya menggunakan aplikasi file-nya nanti simpan di internal nih disini nih nah biar nanti muncul di sini ya tanpa folder biarkan seperti ini teman-teman nah ini 7 menit yang lalu ya saya baru beres downloadnya oke dan langsung saya simpan di internal seperti ini seperti itu nah kemudian di sini langsung aja nanti teman-teman ke balik lagi ke pengaturan nah perlu teman-teman ketahui ya di sini penyimpan internal saya sisa di 8,6 GB ini masih cukup minimal 5 GB ya temen-temen ya minimal harus ada space kosong 5 GB di internalnya oke langsung di sini kita masuk ke dalam sini ya masuk ke dalam tentang telepon kemudian ke versi MIUI kita langsung ke sini ke pilih paket pembaruan oke kemudian di sini teman-teman pilih internal selanjutnya nanti pilih file-nya yang ini klik nah selanjutnya kita pilih oke tunggu aja di sini prosesnya mendapatkan info teman-teman coba lihat ya nah ini sampai nanti muncul restart seperti itu sehingga nanti si update itu langsung terescape nah perangkat akan otomatis mulai ulang untuk diperbarui menjadi versi MIUI 13.0.10 SJG ID XM oke ya nah ini saya enggak akan coba mulai ulang terlebih dahulu disini saya akan beri penjelasan terlebih dahulu di versi MIUI 12.5.7 ini nah perlu teman-teman ketahui di versi MIUI 12.5.7 ini itu sudah ada perbaikan lebih baik dibanding versi MIUI 12.5 sebelumnya jadi seperti contoh penggunaan mic eksternal yang mikrofon eksternal itu yang wireless itu sudah bisa di versi ini teman-teman ya begitu jadi sudah lengkap lah prosesnya sudah lengkap jadi sudah bisa menggunakan mikrofon bawaan ataupun mikrofon eksternal di bagian kamera bawaannya ya seperti itu yang sudah saya coba tes juga dengan menggunakan mikrofon v-fine itu bisa di Poco X3 NFC ini teman-teman nah nanti kita juga akan coba tes di MIUI 13 nya setelah update apakah bisa menggunakan MIUI sorry menggunakan mikrofon eksternal dan juga mikrofon wireless nya teman-teman ya nanti kita akan coba tes karena untuk Poco X3 NFC ini mengandalkan kamera nih cocok banget buat shooting dan lain sebagainya ya dan dimana dan memanfaatkan mikrofon eksternal itu keren banget oke seperti itu ya nah disini kita akan coba aja langsung update ya teman-teman kita coba mulai ulang disini ya teman-teman mudah-mudahan disini tidak masuk ke dalam recovery saya data-datanya ini full tadi sisa memorinya sekitar 8,6 GB dari 128 GB seperti itu teman-teman nah disini saya baterainya 58% usahakan harus lebih tinggi ya minimal 80% aja ya tapi sebetulnya 50% ke atas itu sih cukup lah ya cukup aman untuk update yang tidak disarankan itu ketika baterainya merah ya 20 misalkan itu enggak disarankan nah sedang memperbarui MIUI jangan matikan perangkat barusan ada ada eh ini ya ada masuk ke recovery mode katanya tapi langsung masuk ke sini sedang memperbarui MIUI jangan matikan perangkat seperti itu teman-teman ya barusan ada masuk ke recovery mode tapi enggak jadi langsung masuk ke sini nah ya kita akan coba lihat di sini bagaimana performanya setelah update nanti dan perlu diingat di teman-teman disarankan setelah update MIUI para C13 ini di Poco X3 NFC ataupun di device lain di Xiaomi lainnya itu disarankan harus reset pabrik ya itu disarankan harus reset pabrik biar ke repress semuanya internalnya sistemnya aplikasi sistemnya biar secara default dari MIUI 13 nya seperti itu teman-teman ya itu disarankan tetapi sebaiknya pakai dulu ya teman-teman pakai dulu setelah update tanpa harus reset pabrik dulu pakai dulu jadi update dulu semua aplikasinya sampai di batas defaultnya untuk MIUI 13 baru setelah itu kita coba reset pabrik gitu teman-teman disarankan sih nanti satu bulan setelah update ke MIUI 13 nah teman-teman baru reset pabrik teman-teman reset ke pengaturan awal itu sangat disarankan ya nah ini teman-teman kita lihat aja ya setelah kita coba masuk itu bagaimana nih teman-teman ya Nah yang pasti intinya teman-teman disini kalau misalkan nanti teman-teman mendapatkan update nih ya secara otomatis lewat otah itu kan lewat pengaturan kemudian ke versi MIUI nah itu ada langsung aja update tetapi jika tidak sudah ada ataupun si file-nya itu malah jadi hilang terputus udah coba aja teman-teman secara manual seperti ini aman kok sama aja gitu kan toh itu juga ketika kita dapat otah ya di pengaturan di versi MIUI itu kan di download dulu ya sama ini juga frameworknya di download dulu cuman bedanya disini kita install secara manual gitu teman-teman dengan memilih paket yang sudah kita ada tadi download seperti itu ya Nah ini ya nah ini tanpa harus rename dan lain sebagainya ini update secara otomatis atau secara manual gitu teman-teman ya dengan Frameware khusus atau Frameware bawaan yang memang itu sudah resmi ya Oke seperti teman-teman stabil MIUI 13 untuk Poco X3 NFC Oke itu aja mungkin karena ini mungkin prosesnya agak cukup lama jadi nanti kita akan coba langsung aja di review setelah update pertama kali MIUI 13 ID ataupun MIUI 13 Indonesia untuk Poco X3 NFC Oke itu aja teman-teman ya Nah ini sudah selesai sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman di video review setelah update Oke akhirnya ya akhirnya Poco X3 NFC dapat MIUI 13 di Clerk اب preferred Só 7 2 3 2 5